3, 2, 1 demi menetralkan deguban jantung yang tiba-tiba terasa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ya Allah! An, kaget saya. Ucapnya refleks. Maaf, Bip, bukan bermaksud mengageti. Saya pun kaget melihat Habib. 239 Sudah berada di dapur pagi-pagi buta seperti ini. Habib ada perlu apa? Biar saya bantu. Tawar Anjani ramah. Dokter, Ahmad menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Merasa bingung harus menjawab Anjani dengan jawaban seperti apa. Itu masak air untuk apa? Bip, biar saya bantu. Ya, tawar Anjani tanpa basa-basi. Oh, tidak perlu. Saya bisa sendiri. Jawab dokter. Ahmad cepat dan sedikit salah tingkah. Maaf, Bip, tapi untuk apa ya masak air banyak banget? Tanya Anjani. 240 Sekali lagi. M, itu. Dokter. Ahmad menggantung kalimatnya. Sebab bingung hendak menjawab apa. Menjawab apa adanya hanya akan membuatnya malu. Tapi jika berbohong rasanya kok sungguh terlalu. Ia dilema. Sehingga hanya bisa diam. Eh, An. Bentar ya. Airnya sudah mendidih. Lanjut dokter. Ahmad mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia kemudian menyibukkan diri dengan memindahkan air dari panci ke ember yang sudah disiapkannya. Biar saya bantu. Bip, tawar Anjani sekali lagi. 241 Nggak usah. An, saya bisa kok. Dokter. Ahmad tetap menolak. Sedangkan Anjani memilih untuk diam. Agar tidak menyebabkan fokus tuannya terbagi dan justru membahayakan diri. Setelah selesai menuang air di panci ke ember yang sudah disiapkan. Dokter. Ahmad segera berpamit pergi dengan wajah sedikit memerah. Pandangan Anjani tak lepas mengiringi kepergian dokter. Ahmad dengan penuh keheranan. Sebenarnya mau dipakai untuk apa air itu? Apakah untuk mandi? Tapi ini kan masih sangat pagi. Mana cuaca juga ekstrim begini lagi. Kenapa mandi nggak nunggu matahari terbit aja? Sih, kan lebih hangat. Batin Anjani heran. Kemudian mulai kembali fokus pada tujuannya ke dapur. 242 Sedangkan di tempat lain. Dokter. Ahmad berjalan lebar-lebar ke kamarnya. Tak ingin ada orang lain yang memergokinya membawa air panas untuk mandi besarnya. Setelah menutup pintu. Ia meletakkan sejenak ember di tangannya. Kemudian menyandarkan tubuhnya di daun pintu yang baru saja ditutupnya. Ya Allah. Ada aja. Pagi-pagi dah melakukan hal yang memalukan. Gumamnya seraya mengucap wajahnya kasar. Ia lalu berjalan memasuki kamar mandi untuk melaksanakan kewajibannya. 243 Setelah mandi dan sholat. Seperti biasa. Dokter. Ahmad akan menghabiskan waktunya untuk olahraga sejenak di teras samping rumahnya. Kemudian menikmati pagi dengan membaca buku atau koran harian langganannya. Silakan. Bip kopi dan cemilannya. Ucap Anjani yang tiba-tiba datang membawa nampan berisi secangkir kopi rempah khas Arab dan krosian yang baru saja dibikinnya. Eh. An. Makasih. Ya. Tahu aja kalau pagi-pagi saya suka mopi. Sahut dokter. Ahmad dengan senyuman. Sama-sama. Bip. Umi sudah menceritakan apa saja kebutuhan Habib yang harus saya siapkan. Jawab Anjani. Sopan. 244 Umi memang paling mengerti kebutuhan saya. Gumam dokter. Ahmad seraya menyeruput kopi panasnya. Hem. Enak racikan kopi kamu. An. Macam sudah profesional saja. Puji dokter. Ahmad kemudian kembali menyeruput kopinya. Benar. Bip. Padahal ini pengalaman pertama saya meracik kopi rempah. Sempat ragu tadi sebab aromanya jadi mirip jamu. Takut gak enak. Bip. Sahut Anjani. Jujur. Oh enggak. Ini enak. Kok. Dari semua art yang pernah bekerja di sini. Racikan tangan kamu yang paling pas dengan lidah saya. Meracik kopi. 245 Rempah memang gampang-gampang susah. Biasanya saya lebih memilih meracik sendiri. Tapi ke depannya sepertinya saya pakai racikan kamu saja. An. Enak kok. Ditambah kapulaga Arab makin enak ini. Komentar Habib Ahmad tak habis-habis memuji kopi buatan Anjani. Kapulaga Arab. Bip. Iya. Ada di pintu kulkas biasanya. Kamu kasih saja 2-3 dicangkir kopi saya. Ujar dokter. Ahmad memberi saran. Siap. Bip. Kalau begitu saya kembali ke dapur dulu. Bip. Pamit Anjani. Iya. An. Terima kasih. Ya. 246 Sama-sama. Bip. Anjani lalu membalikkan badannya untuk kembali ke dapur. Namun Zahira yang tiba-tiba terlihat berlari ke arahnya membuatnya mengurungkan niat. Hai. Mbak. Sapa gadis lucu itu pada Anjani. Hai. Sayang. Sudah bangun nih. Sudah dong. Mbak. Mbak Anjani masak apa nih? Zahira bantuin yuk. Celoteh Zahira. 247. Wah. Sayang sekali. Mbak sudah selesai masaknya. Tadi hanya bikin roti Mariam untuk sarapan. Jawab Anjani dengan nada sesal sebab tidak mengajak Zahira ikut serta dalam aktivitas masaknya pagi ini. Yah. Tumben cepat. Mbak. Masaknya. Jawab Zahira dengan raut sedihnya. Iya. Sayang. Sebab Mbak Anjani harus siap-siap untuk mengantar Zahira ke sekolah. Kali ini dokter. Ahmad yang menjawab. Hai. Dat. Sapa Zahira pada dadinya yang sedang mencomot kroisan buatan Anjani. 248. Hai. Sayang. Jawab dokter. Ahmad. Emang bener Zahira sekolah diantar Mbak Anjani. Bukan sama dadi seperti biasanya. Tanya Zahira kritis. Tetap sama dadi. Tapi juga sama Mbak Anjani. Jawab dokter. Ahmad seraya membawa Zahira duduk di pangkuannya. Serius. Dat. Pekik Zahira antusias. Serius. Sayang. Kamu seneng. Tanya dokter. Ahmad. 249. Seneng banget dong. Dat. Terus berarti nanti Mbak Anjani yang nungguin Zahira di sekolah. Tanya Zahira lagi. Iya. Sayang. Jadi dedi gak titipin aku ke buburu lagi. Iya. Nggak. Sayang. Kan sudah ada Mbak Anjani. Jawab dokter. Ahmad seraya melirik Anjani di sisinya. Iya. Makasih. Dat. Zahira seneng banget deh dengarnya. Pasti seru sekolah sama Mbak Anjani. Sahut Zahira menerbitkan senyuman di bibir dedi dan Anjani. 250. Kenapa Zahira merasa seneng sekolah ditemani Mbak Anjani? Tanya dokter. Ahmad yang memang terbiasa mengajarkan Zahira memiliki alasan atas setiap reaksinya. Sebab Mbak Anjani orangnya asyik. Jadi Zahira nyaman main sama Mbak Anjani. Jawab Zahira polos. Dokter. Ahmad tersenyum mendapati tak hanya dirinya yang merasa nyaman bersama Anjani. Melainkan putrinya pun merasakan hal yang sama. Ya sudah. Tapi Zahira ingat ya. Harus nurut sama Mbak Anjani. 251. Siap. Dat. Aku nurutkan. Mbak. Tanya Zahira pada Anjani. Iya. Zahira anak yang sangat baik kok. Penurut dan pintar. Jawab Anjani membuat bocah dalam gendongan tuannya itu tersenyum menampilkan lesung pipinya. Nah. Deddy dah dengar sendiri. Kan. Tenang aja. Dat. Aku akan selalu menjadi putri terbaik Deddy. Ucap Zahira seraya mencium pipi dadinya. Tangs. Sayang. Balas dokter. Ahmad mencium pipi Zahira. Ya sudah. Sekarang kamu siap-siap ya. Dibantu sama Mbak Anjani. Ucap dokter. Ahmad memberikan titah pada putrinya. 252. Oke. Dat. Eh Deddy makan apa itu? Tanya Zahira melihat potongan kroisan di tangan Deddy-nya. Kroisan coklat nih. Kesukaan kamu. Ucap dokter. Ahmad seraya menyuapi Zahira kroisan buatan Anjani. Hem. Enak. Mbak Anjani yang bikin. Tanya Zahira setelah menelan suapan kroisan pertamanya. Iya. Sayang. Anjani menjawab ramah. Emang deh. Masakan Mbak Anjani gak pernah gagal. Pokoknya. 253. Zahira harus bisa seperti Mbak Anjani. Zahira terus bercelote membuat semua yang mendengarnya terhibur. Termasuk Umi Fahira yang sejak tadi memperhatikan ketiganya dari kejauhan. Ya sudah. Buruan siap-siap. Gih. Oke. Dat. Yuk. Mbak. Ajak Zahira seraya menggandeng tangan Anjani. Iya. Sayang. Saya permisi dulu. Ya. Bip. Silakan. Anjani dan Zahira berlalu ke kamar Zahira untuk bersiap-siap. 254. Sedangkan Umi Fahira kini gantian mendekati putranya. Masya Allah. Kalian bertiga sungguh terlihat sangat serasi. Celetuk Umi Fahira seraya mengambil posisi duduk di kursi yang berada di sisi putranya. Umi. Bisa aja. Belum apa-apa sudah serasi-serasi aja. Jawab dokter. Ahmad menanggapi ucapan sang Umi dengan tersenyum penuh makna. Putra Umi sepertinya sedang happy ini. Ada kabar baik. Kah. Tanya Umi Fahira. 255. Dokter. Ahmad meletakkan buku yang sedang dibacanya. Kemudian menoleh ke arah sang Umi. Semalam Ahmad sudah ngobrol sama Anjani. Umi. Ucap dokter. Ahmad muli menceritakan apa yang terjadi antara Di dan Anjani semalam. Mendengar itu Umi Fahira menjadi antusias. Oh. Ya. Lalu bagaimana? Sudah sejauh apa pembahasan kalian? Tanya Umi Fahira penasaran. 256.